Mama itu gak gila dan mama gak mau ditaruh di pesantren itu Ma, gak ada yang mengatakan kalau mama itu gila Ini supaya hati mama lebih tenang Hati mama tenang Kalau mama sedang bermain sama anak-anak kita di kamar Ma, kalau begini terus gimana mama bisa tenang Kita coba, ma ya Papa akan temani mama, kita zikir sama-sama Mama harus ikhlas, anak kita sudah meninggal, ma La ilaha ilallah La ilaha ilallah La ilaha ilallah Muhammadun Rasulullah Astagfirullahal-Azim 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 Inna Allah Abu Rahim Hasbi Allah wa ni'mal wakil Ni'mal Mawla wa ni'mal nasir Hasbi Allah wa ni'mal wakil Ni'mal Mawla wa ni'mal nasir Hasbi Allah wa ni'mal wakil Ni'mal Mawla wa ni'mal wakil Pa, Vidi dan Vito, pa Ada apa lagi sih, ma Pa, mau mundur, pa, mereka manggil lama Pa Vidi, Vito Ma, ma, inget Allah, ma Istighfar Ma, itu cuma bayangan mama Mama pasti diganggu oleh Jin yang menyerupai anak kita Kita pulang ya, ma Itu Vidi, pa Ga ada, ma Hitam, hitam Ayo waktu aku pulang, ma Ayo waktu aku pulang Raka, kamu harus makan yang banyak ya Biar kamu cepet gede Bisa nomi Mama Lina jalan-jalan Ya Kamu juga harus janji sama Papa Kamu harus rajin belajar Rajin sholat Ya Biar jadi anak yang pintar Soleh Dan berbakti sama lantua Ya Bilang apa Iya Papa Iya Papa Oh, tas dulu dong Lina Lina, 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 Lina Lina, Lina, Lina Alhamdulillah, terima kasih ya Allah Setelah sekian lama menunggu akhirnya kau berikan juga kami keturunan ya Allah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ya mas Alhamdulillah ya mas, Alhamdulillah ya Rumi lalamin Jangan kamu ikuti cara-cara istri saya dalam membesarkan anak yang penuh dengan nilai-nilai kesombongan dan keangkuhan Dan juga menjauhkan anak-anak kami dari tuntunan agama Akibatnya Kamu tahu sendiri kan Iya mas Ya Allah Mas, kenapa mas? Ben Belakangan ini Mas sering pusing-pusing Pandangan juga menjadi gelap Dan jantung mas perdebar-debar Ya Allah Mas sudah check up ke dokter? Sudah, Ben Dokter bilang mas kena vertigo Dan kelainan jantung Kalau begitu mas jangan terlalu banyak mikir mas Harus lebih banyak istirahat Allah Mas, kenapa mas? Ben Tolong bawa mas ke kamar Mas mau sirahat Baik Tolong, Ben Ayo mas Assalamualaikum Mas Fendi Mbak Raka, sium tangan dulu sama Budi Assalamualaikum Budi Waalaikumsalam sayang Apa kabar Fendi? Baik Fendi kamu ambil kursi ya Buat kamu sama istri kamu Lin Raka lucu sekali ya Iya Mbak Mbak Di sini enak ya Adem Buat hati tenang Iya Lin Di sini Mbak jadi bisa menyadari apa arti hidup Mbak dulu memang sempat hilaf Mbak merasa sombong dengan segala yang Mbak miliki Padahal semuanya itu hanya cobaan semata Mbak tidak tahu Apa yang akan Mbak terima di akhirat kelahin Sudahlah Mbak Lepakan masa lalu Sekarang Mbak sudah kembali ke jalan Allah Alhamdulillah Berkat doa kalian Mas Mbak 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 Kamu kenapa Mbak Mas 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 Ayo kosong Mas 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 Kalau seandainya Di antara kita Ada yang dipanggil Tuhan Bagaimana menurut pendapat mama Kenapa papa berbicara seperti itu Papa cuma ingin tahu pendapat mama Kematian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak bisa meminta Dan tidak bisa menolak Yang ada kita harus tawakal ma Allah memang maha berkelendak ya ma Kita gak pernah berpikir Kalau kita akan jadi seperti ini Iya ya pak Malam ini Kita tidur di dalam satu kamar Namun dengan penyakit yang berbeda Tapi mama udah mulai baikan kan Iya pak Tapi Perut mama masih terasa perih Pelagaikan diiris-iris Papa doakan ya ma Semoga mama cepat sembuh Supaya mama Bisa buatin papa Teh manis Sama roti bakar Sebelum papa berangkat ke kantor Iya pak Papa juga cepat sembuh ya Papa ingat Waktu kita pacaran dulu Papa selalu mengajak mama makan roti bakar campur keju Padahal waktu itu Papa baru tahu Kalau mama tidak suka keju Iya ma Mama waktu itu Diam-diam Diam-diam Untah di kamar mandi ya Mulai saat itu Papa jadi takut Ngajak mama Makan roti bakar campur keju Mama pernah diajarkan doa oleh pak haji Doa apa itu ma Doa panjang umur Papa mau dengar Boleh ma Tapi papa ikutin mama ya Ha'amah Allahumma towil umurona Fito Adila Allahumma towil umurona Fito Adila Wasihati Fitakwa Wasihati Fitakwa Artinya apa ma Panjangkanlah umurku Dalam keadaan taat Kepadamu ya Allah Sehatkanlah tubuhku Dalam takwamu Pak Nanti Kalau kita sudah sembuh Jalan-jalan ke Jawa ya pak Aku mau ngeliat nenek aku Umurnya sudah 102 Tapi masih kuat Tapi masih kuat dan sehat Mamamu tahu apa rahasianya Sekalian Kita ziarah Kemakam kakek ya pak 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 19 Pak Pak Tidak... Oh, Akbar! Manusia hidup bersama apa yang dia cintai, dan manusia mati pasti membawa apa yang dia cintai. Syetan menari-nari di antara keduanya itu. Kalau manusia suka beramal saleh, amal saleh kita yang akan mengantar pada syakaratul maut. Tetapi kalau kita gemar berbuat nista dan zalim sepanjang hidup, kezaliman itu yang akan mengantar kita ke dalam barzah yang akan datang. Sudara, dari kisah sinetron yang disampaikan begitu cantik oleh sutradara kita, Tidaknya kita jadikan sebuah tazkirah, sebuah peringatan, jangan pernah menjadikan anak itu segala-galanya dalam hidup ini. Bahwa kita cinta, kita sayang, kita kasih kepadanya, sesuatu yang fitri saja itu. Tetapi meletakkan cinta berlebihan pada anak, bukan perbuatan yang mulia dalam Islam. Tujuan hidup bagi seorang mu'min muslim hanya satu. Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho itu, segala kebahagiaan dapat diraih. Puncak kenikmatan hidup, saudara-saudara, bukan pada harta, bukan pada anak dan keluarga, tetapi pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sinetron tadi yang kita saksikan bersama-sama memberikan pelajaran berharga buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.